Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Avanti Studio Oke, kita melanjutkan video sebelumnya Di video sebelumnya kita sudah membuat sebuah form namanya form kehadiran Form kehadiran ini digunakan untuk absensi mahasiswa Masih dengan proyek yang sama Yaitu aplikasi absensi Di sini kita akan membuat sebuah form namanya form beasiswa Tapi sebelum kita membuat form beasiswa Pertama-tama kita harus buat tabel beasiswa Untuk tabel beasiswa masih di database akademik Jadi di database akademik yang sebelumnya kita buat Sudah ada 3 tabel yaitu tabel kehadiran, tabel kelas, dan tabel master mahasiswa Kemudian kita buat tabel baru dengan nama tabel beasiswa Pertama klik tab create, kemudian tabel Oke, seperti ini kemudian untuk view-nya kita ganti menjadi desain view Tabelnya kita ubah menjadi beasiswa Oke, seperti ini Oke, seperti ini kemudian disini kita isikan fill-nya Oke, langsung saja saya isikan fill-nya seperti ini Oke, ini sudah jadi untuk file-file-nya Ada fill-name, kode beasiswa, dan tahun akademik Selanjutnya kita buat satu tabel lagi namanya tabel master mahasiswa Caranya sama, klik tab create, klik tabel, kemudian disini kita mendapatkan tabel 1 Tabel 1 kita ubah Desain view Namanya master beasiswa Oke, seperti ini Kemudian klik ok Untuk fill-nya adalah sebagai berikut Terima kasih telah menonton! Oke, seperti ini untuk file-file dari tabel master beasiswa Yang terpenting disini ada file jumlah yang isinya adalah currency seperti ini Oke, tabel yang kita butuhkan untuk membuat aplikasi beasiswa sudah jadi Yaitu master beasiswa dan beasiswa sudah jadi Kemudian kita cek masing-masing tabel disini Ya, disini name-nya kita ubah, jangan primary key Karena yang memiliki primary key untuk name hanya master mahasiswa Untuk kelas, name-nya juga jangan primary key Kehadiran juga jangan primary key Kemudian ini kita close semuanya Ini close all, kemudian save Kita buat relasi Relasi seperti ini Ini relasi yang terbentuk Ketika kita membuat tabel mahasiswa dan kelas Ini sudah jadi relasinya Many to one Kemudian kita buat relasi yang lain Tinggal drag and drop saja Ini kelas di drag Master beasiswa di drag Kemudian biasiswa di drag Antara master mahasiswa dengan biasiswa dia memiliki relasi Disini kode biasiswa sebagai primary key Kemudian kode biasiswa di tabel biasiswa sebagai foreign key Ya, ini relasinya seperti ini Kemudian kita centang enforce referential integrity di klik Kemudian klik create Ya, seperti ini Kemudian disini untuk kelas ini sudah pernah kita buat Hapus Untuk kehadiran kita tambahkan juga Ya, ini kehadiran punya name Master mahasiswa juga punya name Kita bisa drag ke sini Ya, untuk name di kehadiran adalah foreign key Klik enforce referential integrity Klik create Kemudian seperti ini relasinya Kemudian disini Tabel biasiswa dengan master biasiswa juga punya hubungan Kita klik saja name-name di master mahasiswa dengan name yang ada di biasiswa Kemudian klik enforce referential integrity Klik create Seperti ini Ya, ini hubungan antar tabel yang kita miliki Jadi aplikasi kita saling berkorelasi Saling terintegrasi seperti itu Oke, setelah tabel-tabel terbentuk Kemudian masing-masing dari tabel kita integrasikan Selanjutnya kita akan membuka project kita yang kemarin Di video sebelumnya kita membuat aplikasi absensi Kita buka project aplikasi absensi Kemudian disini kita sudah punya form kehadiran Selanjutnya kita buat form lagi Klik aplikasi absensi Klik add Klik windows form Lalu disini kita beri nama Form kita Biasiswa seperti ini Oke Terus kita klik add Sudah terbentuk form biasiswa Selanjutnya kita akan menambahkan komponen-komponen yang dibutuhkan Komponen yang dibutuhkan adalah Ada label Ada text box Ada button Komponen-komponen dasar Kombo box Kemudian Kita butuh List box Lalu tidak lupa Kita membutuhkan Tentu saja data grid view Kita tambahkan Kita tarik ke formnya Ini adalah komponen-komponen dasar yang kita butuhkan Selanjutnya kita akan mendesain Tablan antar mukanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Dan kita menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan kita 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 menonton Kita menonton Dan kita menonton Kode kode Dan kita menonton Dan kita menonton Dan kita menonton Dan kita menonton Men menonton Ya menonton Dan kita menonton Dan menonton Dan kita menonton Kita menonton Dan 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 menonton